Kalau dari desain karakternya, gue suka banget. Si Ibuki-nya gue suka, si Honeko-nya gue suka. Bahkan semua teman-teman sekelasnya gue juga suka. Mereka semua kerasa unik-unik gitu. Cerita dimulai dari Honeko. Dia sedang ingin berangkat ke sekolah bersama temannya, Nei. Di belakang Honeko ada seorang lelaki yang ingin membunuhnya untuk mendapatkan uang 100 juta yen. Namun lelaki itu tersandung kaki Ibuki, teman sekelas sekaligus masa kecil Honeko. Ibuki pun ingin membawa lelaki itu ke tempat sepi. Namun dia dimarahi oleh Honeko. Saat Honeko ingin membantu lelaki itu untuk berdiri, lelaki itu malah ingin membunuhnya. Tapi dia langsung ditahan oleh Ibuki. Lelaki itu pun kabur. Ibuki mengejar lelaki itu sampai ke tempat sepi. Di situ Ibuki bertanya ke lelaki tersebut. Bagaimana kira-kira pandangan Honeko terhadapnya? Ibuki ternyata menyukai Honeko. Honeko pun datang ke tempat itu. Dia langsung membawa Ibuki ke sekolah. Honeko tidak tahu bahwa dirinya saat ini sedang menjadi target banyak sekali pembunuh. Seminggu yang lalu Ibuki yang baru pulang ke rumah kaget karena di rumahnya banyak sekali Yakuza. Ternyata ayahnya Ibuki adalah mantan Yakuza. Bos dari ayahnya Ibuki bernama Masahito Jingu. Dia memberitahu Ibuki kalau Honeko adalah anak haramnya. Dan karena Masahito ingin pensiun setahun lagi, jadi banyak yang mengira kalau posisinya akan diserahkan ke Honeko. Maka dari itu banyak yang ingin membunuh Honeko. Masahito ingin melindungi Honeko. Namun dia tidak ingin Honeko tahu sama semua permasalahan ini. Masahito pun meminta tolong kepada Ibuki untuk menjaga Honeko selama setahun. Ibuki pun teringat pas masih kecil dia pernah berjanji kepada Honeko untuk mengusir orang-orang jahat di dekat Honeko. Lalu Ibuki pun setuju untuk menjadi bodyguard Honeko. Saat pulang sekolah Ibuki melihat lelaki yang ingin membunuh Honeko tadi. Lelaki itu pun menodong pisau ke leher Ibuki dan lalu membawa Ibuki ke suatu tempat. Di situ Ibuki diikat. Ternyata lelaki itu tidak sendiri. Dia mempunyai tim untuk membunuh Honeko. Lalu Ibuki pun melepas ikatannya dengan kekuatannya dan berkata sudah tidak ada informasi yang bisa dia peroleh lagi. Lalu Ibuki berantem dengan para pembunuh itu. Lelaki itu mendapat telepon yang bilang bahwa satu pembunuh sudah bersiap di dekat sekolah untuk membunuh Honeko. Lelaki itu tertawa dan bilang bahwa Ibuki sendirian tidak akan bisa menyelamatkan Honeko. Tiba-tiba datanglah teman sekelas Honeko. Ternyata semua teman sekelas Honeko adalah bodyguard yang dipekerjakan oleh Masahito. Ibuki pun sempat nanya terus kenapa dia juga dipekerjakan. Masahito bilang kalau peran Ibuki adalah membuat para bodyguard itu agar bisa bekerja bersama. Pembunuh yang menunggu Honeko di dekat sekolah tadi pun diserang oleh Nei. Lalu Nei pulang bareng Honeko. Setelah Ibuki mengalahkan lelaki pembunuh tadi dia bertekad akan terus menjaga Honeko. Nah itu chapter 1 dari Akabane Honeko no Bodyguard. Mangga ini rilis 21 September 2022. Jadi nggak baru banget. Tapi ya masih anget lah. Pas gue buat video ini di Jepangnya udah ada 7 chapter. Kalau yang versi fan translation baru 1 chapter aja ya. Sekarang gue akan kasih impresi gue setelah baca chapter 1 dari Mangga Akabane Honeko no Bodyguard. Ini menarik ya gue sih tertarik. Banyak pembunuh bayaran yang mau bunuh Honeko. Terus ternyata teman-teman sekelasnya Honeko itu bodyguardnya. Dan tapi si Honekonya sendiri nggak tau apa-apa. Gue sih mikir bisa ada banyak kejadian-kejadian yang menarik ya dari premis ini. Apalagi kalau sifat teman-teman sekelasnya beragam. Lebih menarik lagi. Kalau ada yang gue masih bingung mungkin alasan kenapa sih Masahito milih Ibuki yang jadi semacam pemimpin gitu. Kan katanya peran utama Ibuki itu dia disuruh jadi yang menyatukan para bodyguard agar bisa saling bekerja sama. Nah gue masih bingung aja gitu. Kenapa harus Ibuki? Apalagi kan di chapter 1 ini belum kelihatan ya karakteristik teman-teman sekelasnya Honeko. Baru si Nei doang. Jadi mungkin karena belum ketahuan apa teman-temannya itu ternyata saling benci apa gimana. Jadi ya fakta bahwa Ibuki harus ngebuat mereka bekerja sama masih kerasa janggal aja gitu buat sekarang. Karena kalau misalnya ternyata mereka semua udah akrab kan aneh juga ya peran Ibuki malah jadi nggak guna. Tapi gue yakin sih kayaknya teman-teman sekelasnya Honeko punya permasalahannya masing-masing. Malah gue nggak kaget ya kalau salah satu temannya nanti ternyata ada yang berusaha ngebunuh Honeko. Dari gambarnya gue suka sih. Gimana ya rasanya kayak punya style sendiri gambarnya. Jadi gue pas baca sih enjoy banget sama gambarnya. Kalau dari desain karakternya gue suka banget. Si Ibuki-nya gue suka. Si Honeko-nya gue suka. Bahkan semua teman-teman sekelasnya gue juga suka. Mereka semua kerasa unik-unik gitu. Gue sih pasti akan ngikutin manga ini terus ya. Dan malah gue berharap manga ini suatu saat nanti bisa terbit di Indonesia ya. Pas gue buat video ini di Jepangnya sih emang udah ada tujuh chapter. Tapi kalau yang fan translationnya itu baru ada satu chapter aja. Gue bacanya itu di Manggadex tapi disitu cuma ada bahasa Inggris aja. Kalau yang bahasa Indonesia untuk sekarang sih belum ada ya yang terjemahin. Semoga aja kedepannya ada ya. Segitu aja first read dari gue untuk komik Akalbane Honeko No Bodyguard. Semoga kalian suka ya sama videonya. Oke terima kasih udah mau nonton. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax